sekarang kita akan membuat bangsoal ya rekan-rekan jadi bangsoal ini kita bisa mengakses menunya setelah menggunakan data master ya rekan-rekan biar bisa digunakan secara lancar dan disini ada adaptive ya ini coming soon ya kita belum bisa menggunakannya di versi yang ini jadi kita bisa menggunakan menu standarnya aja dulu Oke kita masuk dulu nah disini teman-teman ada tambah bangsoal ya dan ada juga menu import ya ini kodenya kode semantik ya teman-teman dibuatkan oleh sistem ya nanti akan secara default dibuatkan kita tinggal pakai aja Nah kita tambahkan dulu disini klik aja tambah bangsoal nah ini mata ini adalah kodenya dan ini mata pelajarannya ini mata pelajaran dari mana mana ya rekan-rekan jadi mata pelajaran ini kita ambilnya dari data master ya Oke kita masuk dulu data master nah disini ada mata pelajaran nah ini mata pelajarannya saya buat Nah kita masuk dulu ya kita tambah mata pelajarannya katakanlah produktif decapi ya untuk kodenya kita tinggal pakai aja Oke kalau sudah nah ini ada optionnya ya mau mata pelajaran khusus bila mana diperlukan atau mata pelajaran agama juga boleh ini ada penguji maksud saya yang akan periksa nya ya ini dari user teman-teman kita simpan dulu ya Nah simpan setelah disimpan rekan-rekan ini bisa ditambahkan usernya nah yang ini ya kita tambah user lalu disini kita nama kita kasih nama Oke kita bedakan aja ya dengan nama kasih ya disini ada kasih salih rekan-rekan nah untuk emailnya kita emailnya dummy ya menggunakan tulisan kecil semua Nah seperti itu kalau sudah ini untuk passwordnya mau dibuat ribet boleh tapi jangan lupa mau dibuat sederhana boleh tapi jangan mudah ditebak seperti itu Oke kita simpan aja passwordnya dan ini sudah ada dua ya kita coba kembali ke bagian eh mata pelajarannya setelah kita buat yang ini ya untuk ID nya kita lewat aja ya Oke nah ini di bagian mapelnya rekan-rekan kita edit dulu nah ini bisa ditambahkannya yaitu kasih salih ya kita simpan aja setelah disimpan rekan-rekan kita meluncur ke standar soal ya yang bangsoal saya kita tambahkan nama mata pelajarannya pelajaran produktif ini kodenya kita skip aja ya mudah edit silahkan tidak pun tidak apa-apa kita tambahkan pilihan ganda disini ingat ya teman-teman jadi posisinya itu harus 100% misalnya disini kita masukkan beberapa aja ya selima cukup nah disini persentasenya berarti harus 100% rekan-rekan ya untuk persentase jadi dua soal satu soal itu mengandung 20% Oke kita buat dulu 100 disini kalau kita menambahkan yang lain berarti disini tambahkan 5 seluruhnya 10 kalau kita masukkan 100 dan 150 itu salah ya jadi kita masukkan 50-50 kita coba dulu kalau 100 sama 50 nah ini ada notif ya rekan-rekan jadi ini harus diganti 50-50 ya 50 dengan 50 seperti itu kalau sudah simpan dulu nah ini sudah betul ya dengan 5 pilihan ganda dan 5 pilihan ganda kompleks kita simpan nah teman-teman bisa menggunakan eh soalnya ya disini diklik aja kita tambahkan soal ada menggunakan cara impor dipaste atau menggunakan eh tambah soal ya nah ini tambah soal ini ada versi aja ya teman-teman tidak apa-apa jadi ini tinggal kita close aja ini berada notif ya mau menggunakan update yang terbaru ya tidak apa-apa ya ini kita tinggal dibuatkan aja seperti ini tinggal kita close aja tidak begitu eh krusial ya itu bukan kesalahannya notif update aja nah ini saya contohkan soal pertanyaan ini saya memposisikan eh cara membuat soal dengan jawaban yang benar dan yang salah ya seperti itu misalkan disini ada salahnya empat dan benarnya adalah satu seperti itu nah kalau sudah kita klik yang benarnya lalu disini ada pilihan lagi ini adalah tambahan jawaban layoutnya ya Nah ini mau kebawah atau mau kebawahnya dibagi dua ya untuk jawabannya atau mau kesamping juga boleh saya sarankan kebawah aja ya karena barangkali menggunakan handphone sebagian seperti itu Oke kalau sudah teman-teman ini ada pilihan bentuk layout gam soalnya pilihannya susah ya jenisnya ini kalau sudah teman-teman nah kita simpan dan kita kembali ke home masuk ke standar nah ini mah di bagian soalnya sudah ada ya satu soalnya sudah kita buat kalau teman-teman ingin lihat ini adalah jawaban benar yang berwarna hijau nah selanjutnya kita juga bisa menggunakan di impor soal rekan-rekan ya oke ini ini untuk previewnya ya kalau mau dicetak juga boleh Nah kita close dulu nah oke sekarang kita kembali ke menggunakan menu impor nah ini disini ada dua format terkadang kita pilih format yang salah satu aja ya ada zip dan juga ada dock seperti itu yang mudahnya ya berarti kita menggunakan yang dokumen aja ya tinggal teman-teman di klik aja bagian docknya ya nanti akan langsung terdownload seperti ini nah kita pilih aja nah ini bisa dilihat teman-teman ini adalah contoh soalnya ya teman-teman fokus ke bagian formatnya rekan-rekan jadi untuk bagian soalnya itu kalau dilihat dari awal sampai akhir rekan-rekan ini ada S.2 untuk soal ya satu kurung tutup ya berarti soal nomor satu sedangkan untuk pilihan dan gananya A kapital titik 2 kurung tutup berarti untuk soal jawabannya jawab kapital ya titik 2 dan E ya ikuti aja teman-teman seperti itu formatnya begitu pun untuk gambar soal-soal selanjutnya bila menggunakan gambar seperti ini dan teman-teman juga bisa menggunakan pilihan dalam bentuk gambar ya jawabannya sama ya jawabannya seperti itu dan juga ada yang menggunakan jawabannya dua ya tinggal menggunakan koma aja ini kita coba dulu ya di brush dulu yang tadi ada di download lalu kita format nah ini kita open lalu kita lihat di sini dan kita upload ya teman-teman nah ternyata sudah ter-upload sekarang kita meluncur ke bagian bangsoal nah ini sudah ter-upload nah ini ada preview nya ya itu kalau SI teman-teman ada di bagian bawah dan teman-teman bisa dilihat ya ini yang tadi ya kalau dilihat yang tadi ini adalah bagian SI nya yang nomor terakhir ada juga yang isian singkat ya yang 400 dan nah ini ya yang 400 nah ini ada isian singkat nomor 6 kalau dilihat teman-teman nah ini AB ya jadi mengisi 400 atau 400 orang karena ini kalau dilihat teman-teman kita isian singkat ini ya kemungkinan orang itu memilihnya 400 tempat seorang dan juga ada yang dua jawabannya tinggal digunakan koma aja nah ini berarti di sini teman-teman sifatnya adalah cash sensitive ya jadi orang itu harus mengetik 400 ya atau teman-teman mengetik 400 orang seperti itu nah itu nah ini ya jawabannya 400 seperti ini ya atau 400 orang dan sifatnya cash sensitive ya harus sama seperti itu oke sekarang kita cukup dulu itu cara membuat soal rekan-rekan nanti kita akan coba yang selanjutnya oke